Aku terdampar di sebuah samudera yang luas dan tak berujung Dengan kedalaman laut yang begitu dalam dan juga dikelilingi oleh ikan hiu yang sangat berbahaya Aku hanya dibekali oleh sebuah rakit yang kutemukan saat aku terdampar Kejadian ini dimulai ketika aku ingin pergi berlibur ke Bali bersama teman-teman villager Perjalanan kami sangatlah menyenangkan dan kami pun bersuka cita selama perjalanan Namun semua itu berubah Ketika di tengah-tengah perjalanan sebuah kapal bajak laut tiba-tiba menyerang di tengah-tengah samudera yang sangat luas Yang menyebabkan kapal kami rusak parah dan harus tergelam Hanya aku yang berhasil selamat dari serangan tersebut Dan aku berenang untuk bertahan hidup sampai aku akhirnya menemukan sebuah rakit Namun terlebih dahulu aku harus mengusir penghuni yang berada di rakit tersebut Kemungkinan dia adalah orang yang memiliki rakit ini dan tidak berhasil selamat dan menjadi zombie Yah disinilah aku sekarang berada Dan tidak memiliki apa-apa selain rakit kecil ini dan baju yang sudah compang-camping Aku harus terus bertahan hidup sampai akhirnya aku bisa dievakuasi dan diselamatkan Karena aku tidak ingin menjadi zombie seperti penghuni rakit sebelumnya Well inilah kisahku bertahan hidup selama 100 hari di Minecraft Hardcore tapi dengan sebuah rakit Oke disinilah aku sekarang Berada di sebuah rakit dan di tengah-tengah lautan yang sangat luas Aku memang berhasil selamat dari serangan para bajak laut Tapi untuk bertahan hidup disini sepertinya akan sulit Karena disini tidak ada makanan ataupun juga peralatan yang bisa membuatku untuk mencarinya Apalagi karena ini adalah lautan yang sangat luas Pastinya tidak ada pohon disini Kalaupun aku mau mencari makanan di dalam laut Itu pun sudah pasti tidak mungkin Karena laut ini sangatlah dalam dan untuk mencapai dasarnya sangat jauh Pastinya aku akan mati juga karena kehabisan napas Namun bukannya tidak ada jalan Aku memiliki ide karena keterdasarkan ini Kebetulan rakit ini adalah kayu Jadi pertama-tama aku berinisiatif untuk mengambil semua kayu yang berada di rakit ini Lalu dengan kayu yang kukumpulkan aku buat menjadi crafting table Lalu aku membuat pintu Dan mulai mengumpulkan kayu lagi Hingga tidak ada kayu pun yang tersisa Dan dengan kayu yang kupunya aku langsung membuat stick Dan membuatnya menjadi wooden pickaxe Selanjutnya aku langsung menyelam dengan kecepatan penuh Agar tidak ada hiu yang datang menyerangku Wah cepat, cepat Mana dasarnya ini Nafasku sudah mau habis Cepat Oke Ada kapal Ada kapal Nice Terkurang lagi Alamak Zombie yang tadi ku jatuhkan ke laut berubah jadi draunet Aku tidak mempedulikan draunet yang datang menyerang Dan aku pun masuk lebih dalam lagi Lalu menaruh pintu agar aku bisa bernafas Dan hal yang kulakukan adalah mencari batu Untuk mengupgrade peralatanku Yo my man Dapat gak batunya Oke Nice Pas tiga Eh itu lagi si draunet mengikutin terus Hmm Kita bikin kampak dulu Biar aku bisa mengambil kayu-kayu yang berada disini Dan membunuh si draunet ini Nice Gak ada lagi pengganggu Setelah draunet berhasil ku bunuh Aku masuk ke dalam lubang yang aku buat tadi Lalu aku mulai mengambili batu lagi Dengan batu yang kukumpulkan barusan Aku langsung buat menjadi furnace Lalu ku ambillah lock yang berada di kapal ini Lock yang ku dapat Langsung aku bakar Agar menjadi arang Dan arang tersebut Aku ubah menjadi torch Nah gini kan enak Sekarang aku bisa melihat dengan jelas Setelah aku mendapatkan penerangan Aku langsung masuk ke dalam kapal Untuk memeriksa isi petinya Dan dari peti ini tentunya akan berguna Untuk menunjang kehidupanku disini Kebetulan disini aku mendapat liter cap Jadi kugunakan saja Ih mantep cuy Aku sekarang punya topi Nice Lanjut lagi Setelah mengambil beberapa kayu Aku pergi keluar dan berkeliling lagi Weh 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 Draunet lagi Hah Dasar Wow Ada peti lagi Oh nice Ada kertas cuy Bakalan berguna nih nantinya nih buat bikin buku Ya ampun di prank peta dong Busuk Ambil aja dah kayunya Lumayan buat persediaan Setelah mengambil isi peti dan juga mengambil beberapa kayu Aku kembali ke gua Dan mengumpulkan batu lagi Dengan harapan aku bisa mendapatkan kol Ataupun iron Ya hancur Yaudah lah Kembali aja ke atas Untuk sampai ke permukaan Aku pun harus mengeluarkan kecepatan penuh Agar aku tidak kehabisan napas Dan tidak mengurangi darahku Oh let's go Sempatkan aku sampai di atas Aduh 3 2 1 Astaga Astaga Oh my god Sampai Please 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 Aduh gila Sekali lagi mati Untung masih bisa selamat Ya untung saja aku masih bisa selamat Dan bisa kembali ke rakitku Dan menyusun ulang kembali rakit ini Agar menjadi seperti semula Dan selesai Esok harinya di hari ketiga Aku mencoba untuk membuat mob spawner Dan aku akan membuatnya agak jauh Dari rakitku Dengan harapan ketika mobnya spawn Tidak mengganggu ku Pada saat aku berada di rakit Setelah cukup jauh Aku langsung membuat platformnya Dari cobblestone Setelah jadi Aku hancurkan kayu yang tadinya Aku buat Untuk membuat jarak Karena aku bener-bener harus Menghemat stok kayuku Karena terbatas sekali Sambil menunggu malam pun tiba Aku membuat sebuah terobosan Agar pada saat nantinya Aku mau menyelam lagi Aku tidak perlu takut sampai kehabisan nafas Malam pun tiba Dan aku tinggal menunggu Para mobnya spawn di tempat yang sudah aku buat Namun setelah aku menunggu cukup lama Ternyata hasilnya nihil Jadi karena aku tidak ada kegiatan lagi Terpaksalah aku pergi menyelam Oke kita coba Apakah aku akan sampai bawah Tanpa harus kehilangan darah Let's go Let's go Let's go Wow Back you Menghindar dulu Jangan kejar aku please Oke oke Nice Oke pas Setelah sampai di dasar laut Aku langsung melakukan mining Dengan tujuan untuk mencari coal Ataupun iron Dan semoga saja Aku bisa menemukan diamond Dalam perjalanan miningku kali ini Ihi nice Coal Finally Akhirnya Ore pertamaku Setelah menggali terus-menerus ke bawah Akhirnya aku menemukan sebuah gua Dan tentunya disini sudah dijaga oleh beberapa zombie Alright sini Ekoi let's go Nice Meninggoy Ada lagi Wow Iron boss Mantap Astaga Ada lagi pengganggu Sini Berikan aku makanan Nice Lanjut lagi dong Mantap Banyak ironnya cuy Setelah ironku dapat Aku langsung membakarnya Iron selesai dibakar Aku langsung membuat shield Pedang Dan juga pickaxe Lalu aku kembali ke tempat sebelumnya Dan aku harus tetap berhati-hati Agar tidak ada mob yang tiba-tiba datang menyerang Dan membuatku meninggoy Setelah wilayah semuanya sudah clear Aku pun langsung melakukan mining Dan kebetulan sekali disini terdapat banyak coal dan juga iron Namun disela-sela itu tiba-tiba gaguan pun datang Ah gak bisa melihat kesenangan ku aja ganggu nih Sakit tau Ah Sekali lagi Susah amat Nice Akhirnya Dapat tulang juga Setelah semua orang sudah aku ambil Aku berencana turun ke bawah Dan ternyata di bawah sana adalah sebuah mineshaft What? Mineshaft cuy Ini yang aku cari-cari Wah kalau begini mas Stop kayu aman Tanpa berpikir panjang lagi Aku pun langsung memutuskan untuk terjun ke bawah Tanpa memikirkan kalau disini ternyata banyak sekali mob Dan benar saja Disini terdapat banyak mob dan aku pun dikepung Oh my god Oke thank you creeper Astaga ada lagi Oh tipis kali dan aku Oh my god Merdatangan lagi Astaga Semakin lama berada di bawah sini Semakin banyak pula mob yang berdatangan Oleh karena itu Aku bernisiatif untuk membuat suatu ruangan Dan di dalam ruangan tersebut Aku bakar iron yang sudah kukumpulkan Dan di luar sana Gila Hampir aja mati Aku harus terus bertahan hidup Sampai akhirnya aku dievakuasi Papa mama pasti sedih Kalau tahu aku sudah tidak ada Jadi aku harus kuat-kuatnya bertahan hidup disini Setelah semua iron selesai dibakar Aku pun langsung membuat armor full set Agar petualanganku di mineshaft ini lebih aman Setelah itu aku lanjutkan petualanganku Dan mendapatkan sebuah peti Oke nice dapet nametag Mantap Dalam perjalanan di mineshaft ini Aku tidak lupa untuk mengambil jaring-jaring yang berada disini Dikarenakan aku bisa membuat wool dari jaring-jaring ini Dan membuat kasur Dalam perjalanan di mineshaft ini Aku sangat bersyukur Karena aku bisa mendapatkan iron ore yang cukup banyak Setelah sekitar 4 hari di dalam mineshaft Aku pun memutuskan untuk balik ke rakitku Karena inventoriku juga sudah cukup lumayan penuh Akhirnya aku bisa melihat rakitku lagi Dan melihat permukaan Gila di bawah sana benar-benar mengerikan Setelah sampai di rakit Aku pun langsung membereskan barang-barang yang ada di inventoriku Karena benar-benar sudah sangat penuh Lalu setelah itu Karena aku sudah memiliki benang Jadi aku langsung membuat pancing Dan aku langsung memancing Untuk mendapatkan ikan Agar stok makanku semakin banyak Karena selama ini Aku hanya makan kerupu zombie dan roti basi Setelah stok makanku dapat Aku pun memutuskan Untuk pergi berpetualang Dan mencari kapal bajak laut Yang telah menenggelamkan kapalku Karena aku sekarang merasa cukup kuat Untuk melakukan penyerangan Tidak seberapa jauh dari rakitku Akhirnya aku menemukan kapal bajak laut tersebut Dan tanpa ragu Aku pun langsung mendekati kapal tersebut Walaupun akan sangat berbahaya Setelah mendekat Hal yang kulakukan adalah Membakar kapal ini Dengan menggunakan Fleet and Steel Karena sepertinya Untuk merobos masuk Kedalam kapal ini Sangat lemustahil Dengan kemampuanku yang sekarang Karena banyaknya mob yang ada disini Dan juga penjagaan yang sangat ketat Akan tetapi Karena banyaknya TNT Yang berada di dalam kapal ini Aku jadi bisa memanfaatkan hal tersebut Untuk mengurangi Populasi bajak laut Yang ada di kapal ini Namun sambil menunggu kapal yang meledak Aku hancurkan terlebih dahulu Spawner Drawnet Yang berada disini Setelah beres Aku pun melanjutkan pembakarannya Dikarenakan Masih belum meledak juga Jadi aku perbanyak titik-titik apinya Agar cepat menyebar Dan bisa meledak dengan cepat Dan tidak selang beberapa lama Akhirnya kapalnya pun mulai meledak Dan aku pun langsung memberanikan diri Untuk masuk ke dalam kapal tersebut Dan mengambil barang-barang yang berada disini Semua barel dan juga peti yang berada di kapal bajak laut ini Aku ambil Dan hasilnya pun sangat mantap sekali Akhirnya Diamond pertamaku Nice Walaupun cuma satu gak apa-apa Keting dapet coy Wih Melon seed juga Keren Akhirnya selesai juga Aku meluting-luting Semua yang ada di dalam kapal bajak laut tersebut Dan aku juga sudah berhasil Membalaskan dendam teman-temanku Yang mati akibat serangan bajak laut tersebut Akhirnya aku sampai juga di rakitku Dan aku pun langsung pergi tidur Besokan harinya di hari kelima belas Aku langsung merapikan barang-barang yang ku dapatkan Dari hasil peperanganku di kapal bajak laut Akhirnya dendamku selesai juga terbalaskan Tapi tetap saja Aku masih belum bisa pergi dari tempat ini Ya semoga sajalah Tim Sar benar-benar datang untuk menjemputku Hari kelima belas Karena tim Sar tidak kunjung datang juga Untuk menyelamatkanku Aku pun memutuskan untuk pergi menyelam lagi Kali ini aku akan pergi mencari diamond Daripada aku harus menunggu tim Sar yang tak kunjung datang Aku juga harus memikirkan kelangsungan hidupku disini Jadi aku berencana untuk mengupgrade peralatanku Agar hidupku lebih enak disini Setelah itu aku mulai menggali Dan disini aku menemukan tanah Jadi aku ambil saja Karena aku sangat memerlukan tanah-tanah tersebut Setelah selesai mengumpulkan tanah Aku melanjutkan kegiatanku yaitu mining Dan kali ini tujuannya adalah untuk menemukan diamond Setelah itu aku lanjutkan lagi dengan melakukan main ini dengan cara seperti ini Dengan mining 10 blok ke depan dan kiri kanan 5 blok Namun hasilnya nihil Dan aku pun tembus di suatu tempat Dan kulihat disana ada lava Oleh karena itu langsung kusiram dengan air Dan ia berubah jadi obsidian Lalu aku pun langsung mengumpulkan obsidian tersebut Setelah obsidian berhasil kukumpulkan Aku pun kembali ke permukaan Dan setelah sampai dirakit Karena stok kayuku semakin menipis Aku memiliki rencana Dan kebetulan aku memiliki tulang yang cukup banyak Dan juga mouse block Jadi aku akan merubah dirt ini menjadi mouse block Untuk mendapatkan sampling pohon azalea Dan juga biji padi Setelah aku perbesar lagi Akhirnya aku mendapatkan sampling pohon azalea tersebut Dan sekarang aku pun tidak perlu khawatir Untuk kekurangan kayu Karena stok kayu akan segera banyak Setelah stok kayu sudah aman Aku pun langsung bergegas membuat cobblestone generator Karena rencanaku selanjutnya adalah Untuk membuat mob exp farm Yang nantinya akan mempermudahku Untuk mendapatkan wortel, kentang dan juga tulang Dan sekarang untuk mengumpulkan cobblestone Jadi semakin mudah Hari ke-28 Semua bahan-bahannya sudah siap Dan aku akan segera membuat mob exp farmnya Di tempat mob spawner yang sebelumnya sudah aku buat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah mob exp farmnya sudah selesai aku buat Aku pun langsung mengetesnya Dan terbukti banyak mob yang berjatuhan Dan aku pun bisa mendapatkan item-item yang kubutuhkan Dan lagi levelku pun naik hingga level 42 Selanjutnya aku kembali ke rakitku Dan memperluas wilayah Dan langsung membuat portal menuju nether Dan sampailah aku di nether Ini kan nether? Gila ya serem banget Banyak banget tulang-tulang di dinding Setelah cukup kaget dengan kondisi nether Aku pun meneruskan perjalanan Dan tiba-tiba gas pun menyerangku Astaga tiba-tiba nyerang aja Astaga Oke Tidak boleh sampai kena Rasakan ini Sekali lagi Rasakan ini Masih lepas Rasakan ini Nice Setelah itu Aku lanjutkan perjalananku Dan di depan sana Aku menemukan sebuah tempat Yaitu Bastion Remnan Dan Bastion Remnan yang kutemukan ini Adalah Bastion Remnan Yang ukurannya paling besar Dengan penjagaan yang super ketat Yang dijaga oleh para babi-babi ganas Yang membuat tempat ini Menjadi semakin berbahaya Namun dibalik keberbahayaan tersebut Aku bisa mendapatkan barang-barang yang cukup bagus Di dalam sini Namun aku tidak peduli Dengan seberapa berbahayanya di dalam sini Aku tetap masuk ke dalam Bastion Remnan ini Namun dengan sangat hati-hati Apalagi babi yang ganas ini Akan sangat berbahaya Kalau aku sampai kena pukulannya Dan disini aku menemukan dua buah peti Yang isinya cukup lumayan bagus Setelah selesai Aku pun langsung masuk ke ruangan utama Dan mendapatkan dua buah gold block Di ruangan utama ini Aku masih keluar masuk dengan selamat Karena aku menggunakan armor yang terbuat dari gold Anjay Pakai kacamata GG banget Tapi sayang kamu harus mati sekarang juga Aku berhasil masuk sampai tempat harta karunnya Namun tempat ini dijaga oleh lava slime Alright alright Sini kau lava slime Lompat sini Tukul Lagi Lompat sini Tukul Nice Hati-hati Harus hati-hati ini Kalau tidak kita nyemplung Bahaya ini Nice Oke aku sudah berhasil berada di sini Hancurkan dulu spawnernya Tapi banyak banget Astaga Hancurkan dulu Yes Berhasil Tinggal membunuh dua lava slime gede ini Eh Maju sini Maju Maju Tidak ada bola yang mendekat Nah Sekali lagi Nice Yes Setelah berhasil mengalahkan semua lava slime Aku pun langsung mengambil gold block yang berada di ruangan ini Dan tidak lupa juga mengambil jackpotnya Dan di dalam peti ini Aku mendapatkan nitrate scrub Dan juga nitrate ingot Plus aku mendapatkan diamond helmet Oh bener-bener jackpot Gak sia-sia aku pergi baku sampai ke sini Mantap Saatnya pulang Setelah berhasil keluar dari bastion remnant Aku pun meneruskan perjalananku Dan di sini aku malah menemukan sebuah fortress Namun aku tidak akan pergi ke sana terlebih dahulu Karena aku sudah terlalu lama berada di dalam nether Hari ke-41 Tim penyelamat masih juga belum datang Dan aku sudah cukup stres berada sendirian di lautan yang luas ini Jadi yang akan kulakukan selanjutnya adalah membuat sebuah pulau Untuk nantinya dijadikan tempat tinggalku dan juga para teman-temanku yang akan nantinya aku sembuhkan Untuk itu aku kumpulkan bahan-bahannya terlebih dahulu sebelum aku memulai pembangunannya Setelah semua bahan sudah terkumpul Aku langsung membuat blok sementara Karena untuk selanjutnya aku akan membuat sebuah pulau jauh dari rakitku Dan kurang lebih jarak antara pulau dan juga rakitku sejauh ini Dan karena semua bahan-bahan yang sudah kukumpulkan sudah siap semua Saatnya aku akan memulai pembangunannya Terima kasih telah menonton! 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 bangunannya jadinya seperti itu. Namun ini belum selesai 100%. Karena barang yang kupunya masih kurang. Jadi untuk selanjutnya, aku bakalan kembali ke nether dan menuju fortress yang sudah kutemukan sebelumnya. Karena style bertarung yang agak aneh di sini, jadi aku tidak bisa dengan mudah untuk mengalahkan para mob-mob ini. Apalagi yang bisa terbang-terbang seperti ini, akan sangat susah untuk mengalahkannya. Oh my god! Gila banyak banget! Kabur! Kabur! Karena di bagian luar fortress sangatlah berbahaya, jadi aku bermain-main saja di dalam ruangan fortress ini. Sekalian untuk mengambil peti-peti yang berada di lorong-lorong ini. Dan hasil yang kudapatkan sangatlah wow banget. Karena di sini aku mendapatkan banyak diamond. Sungguh hoki sekali. Tujuanku sebenarnya adalah pergi ke fortress ini adalah untuk mengumpulkan bless rod. Karena tujuan ku selanjutnya adalah untuk menyembuhkan para villager. Agar aku tidak kesepian lagi. Oke, habis nyalain slime ini, aku bakalan bulik. Ngeselin banget mukanya. Au! Hampir aja kena. Ngeselin sumpah. Hari ke-70. Karena tujuanku adalah menyembuhkan para villager, di sini aku kembali ke mob XP farmku untuk mencari botol yang dijatuhkan dari witch. Terkalian aku menunggu para zombie villager jatuh. Setelah botolku dapat, aku langsung membuat ramuannya dari fermented spider eye. lalu menjebak zombie villager untuk masuk ke perahu yang sudah aku siapkan. Wow, sini, sini, sini. Ayo sini. Nice. Oke. Pantap lah, dapat dua langsung. Eh, tapi tunggu dulu, tunggu dulu. Tutup dulu sebelum ada yang jatuh. Oke, aman. Selanjutnya, aku lempar dengan ramuan yang aku buat sebelumnya. Lalu aku berikan golden apple dan tinggal menunggu para villager-nya sembuh. Sambil menunggu villager-nya sembuh, aku pun membuat jalan agar nanti aku bisa dengan mudah memindahkan para villager yang dari atas sini dan kupindahkan langsung ke pulauku. Setelah villager-nya sembuh, langsung saja aku bawa ke jalanan yang sudah aku buat untuk menurunkan villager ini ke bawah. Yeay, udah sampai bawah. Langsung aku akan masukkan ke ruangan yang sudah aku siapkan. Oke, sudah di sini. Baik-baik ya, aku akan mengambil temanmu terlebih dahulu. Nice. Langsung masukin ruangan. Oke, mantap. Setelah berhasil menghidupkan dua villager, yang sebut saja namanya Samsul dan Hasan. Pertanisasi agar mereka bisa menciptakan anak-anak dan memperbanyak jumlah villager. Selanjutnya, aku juga berbisnis dengan si Samsul untuk mendapatkan duit yang nantinya akan kupakai untuk berbelanja. Dan untuk ruangan jualannya, aku sudah membuatnya. Dan inilah ruang jualannya yang berada di bawah pulau ini. Yaelah nih bocil, ngapai di luar sini. Astaga. Hei. Bapak-bapakmu sudah capek melahirkanmu. Kamu malah berenang di sini. Bahaya. Ada hiu. Masuk. Masuk. Masuk, Udin. Masuk. Nah, gitu dong. Yee, mau balik lagi. Masuk nggak? Masuk. Masuk. Woi. Malah nggak bisa naik aku. Ya, nyemplung lagi si Udin. Meselin ya. Wah, nggak bisa dibiarkan nih. Bikin pintu dulu deh. Si Udin pala batu. Nah, udah. Amanin pasti. Udin. Udin. Sini, Udin. Ini, Udin. Masuk Udin kesenangan berenang. Bahaya, Udin. Nanti ada hiu. Masuk. Masuk. Nah. Eh, lo malah mau. Nah, masuk. Masuk dulu. Ya ampun. Masuk. Udin. Nah. Good job. Urusan perudinan sudah selesai. Aku pun kembali ke nether. Tujuannya adalah untuk bertrading dengan para piglin. Dalam perjalanan, aku mengumpulkan gold nugget. Agar nantinya jumlah gold inggotku saat bertukar bertambah. Di nether ini, aku juga mengumpulkan glowstone. Untuk nantinya, aku jadikan penerangan di pulauku. Lanjutnya, aku mulai menjebak para piglin agar masuk ke dalam lubang yang sudah aku taruh gold inggot. Dan hasilnya pun cukup banyak. Dan aku bunuh terlebih dahulu para piglin tersebut. Barang-barang yang tidak aku perlukan, aku masukkan ke dalam peti. Dan sisanya akan aku bawa ke pulauku. Yang penting, aku sudah mendapatkan kulit dan juga enderpearl. Balik ke overworld, aku langsung membuat jalan keliling di sekitaran tempat jualan para villager. Tujuanku adalah agar para zombie spawn di sini dan membuat para villagerku berubah menjadi zombie villager. Agar nantinya bisa kusembuhkan dan harga yang dia jual jadi semakin murah. Nah, setelah zombie-nya sudah spawn, aku hancurkan bagian belakang dari tempat jualan para villager ini. Agar villager-nya jadi seperti ini dan aku sembuhkan dengan menggunakan ramuan dan golden apple. Dan hasilnya, harganya jadi lebih murah. Dan aku bisa menciptakan uang yang sangat banyak dari sini. Dengan membeli bookshelf-nya. Setelah itu, aku susun bookshelf-nya. Lalu aku hancurkan agar mendapatkan buku. Lalu dengan buku tersebut, aku bisa menjualnya dengan harga yang fantastis. Jadi, begitulah caraku untuk mendapatkan uang yang sangat banyak dan tidak perlu capek-capek untuk mengumpulkannya. Hanya tinggal jajan dan jual lagi. Sungguh smart bener kan aku? Hingga akhirnya villager-nya jadi sebanyak ini dan aku perlakukan sama seperti villager yang sebelumnya. Dan aku bisa mendapatkan cuan yang banyak dan belanja-belanji dengan mudah. Setelah mendapatkan kaca dari villager librerian, aku langsung mengupgrade ruanganku. Dari bagian jendela, lantai, dan juga atapnya. Setelah itu, aku naikkan level villager armorer. Hingga akhirnya aku bisa membeli full set diamond armor. Dan sekarang, aku jadi semakin kuat karena sudah dilindungi dengan diamond armor. Setelahnya, aku langsung memasang enchanting table dan juga bookshelf. Dan dilanjutkan dengan meng-enchant semua perlatan dan juga armorku. Hingga akhirnya, aku mendapatkan enchant yang seperti ini. Agar peralatan dan armorku jadi semakin kuat, aku tambahkan buku-buku enchant yang kubeli dari villager librerian. Setelah meng-upgrade armor, aku pergi keluar dan langsung pergi mandi. Agar badanku tidak bau gorilla dan kaya gembel. Dan sekarang, aku sudah kembali ganteng, bersih, harum, wangi, dan kaya jungkok. Dan selanjutnya, aku akan melanjutkan petualanganku lagi. Dan hal yang pertama akan kulakukan adalah membeli wool dari villager shepard. Kebetulan, disini aku mempunyai 2 villager shepard dan aku bisa membeli wool yang cukup banyak. Hari ke-89 Setelah wool yang kukumpulkan sudah cukup banyak, aku kembali ke nether. Lalu pergi menuju bagian nether paling bawah. Sampai di dasar, aku langsung membuat kasur. Lalu, kugunakan kasur ini untuk meledakan nether. Lalu, kulanjutkan peledakannya sampai nantinya kasurku habis. Dan aku bisa mendapatkan ancient debris dari sini. Kasur habis, aku terus mencari dengan menggunakan pickaxe-ku. Setelah selesai, aku balik ke overworld, lalu membakar ancient debris yang kudapatkan. Setelah itu, ancient debris yang sudah selesai dibakar, aku ubah menjadi nethered ingot. Dan langsung ku upgrade armor dan juga beberapa peralatanku. Dan tampilannya jadi seperti ini. Sungguh mantap sekali. Dan dikarenakan tim SART juga tidak kunjung datang, sepertinya aku harus memberikan tanda untuk tim SART agar mereka tahu posisiku di mana. Kemungkinan mereka susah mencariku dikarenakan aku berada di samudera yang sangat luas. Hari ke-92, aku kembali lagi ke Fortress. Karena tujuanku adalah memberikan tanda kepada tim SART agar tahu posisiku di mana. Jadi aku putuskan untuk membuat sebuah beacon. Untuk itu, hal pertama yang harus kulakukan adalah mengumpulkan Wither's Clayton School. Kalau sudah kuat begini, man. Nyantai aja. Ahaha, gampang banget. Lagi mana? Lagi? Sini. Mau rame-rame juga gak masalah. Tuh, api nges rame ini juga kali. Au, au. Wih, banyak bener. Ini big green zombie ketika hutan pula. Banyaknya. Astaga. Au. Salahku apa, man? Ampun. Banyak tuh. Wih, datang lagi. Astaga. Tujuan lo mau cari kepala korak malah ini pada ikutan. Kelabrasil selamat dari kepungan para zombie piglin. Aku melanjutkan pencarianku untuk mencari Wither's Clayton School. Dan disini akhirnya aku bisa mendapatkan Wither's Clayton School pertamaku. Oh, nice. Akhirnya. Ya ampun. Ini zombie piglin malah ikut ikutan lagi. Pencarian terus dilanjutkan. Dan aku sudah banyak membunuh Wither's Clayton School. Sampai akhirnya aku berhasil mendapatkan 4 Wither's Clayton School. Setelah mendapatkan 4 Wither's Clayton School, aku pergi ke bagian paling atas di nether. Sampai menemukan bedrock seperti ini. Dan setelah itu langsung ku mulai ritual pembangkitan Wither-nya. Setelah Wither-nya bangkit, aku tinggal kukulin sampai dia meninggoy. Dan aku pun mendapatkan nether star sebagai bahan untuk membuat beacon. Balik coverward karena aku masih memiliki 1 Wither's Clayton School, aku coba pakai dan hasilnya... Wih, keren. Jadi kayak ninja. Selanjutnya karena aku sudah memiliki bahan-bahannya, aku langsung membuat beacon. Lalu aku pergi ke bagian atas dari rumahku dan pergi ke atas pohon. Di bagian tengah-tengahnya. Dan aku pasang beacon-nya di atas sini. Dan beacon pun akhirnya aktif. Dan semoga saja tim SAR melihat cahaya ini dan cepat-cepat datang untuk menjemputku. Dan selanjutnya aku mencoba untuk melempar EO Fender. Dan ternyata EO Fender-nya bisa dilempar dan mengarah ke sana. Dan tujuanku sekarang sudah jelas. Aku akan pergi ke DN untuk mengalahkan naga. Sambil menghabiskan waktu sampai waktunya aku dijemput. Hari ke-96. Aku mengambil kapalku dan aku pun pergi berpetualang. Namun kali ini aku tidak sendirian. Karena sekarang petualanganku ditemani oleh Johnny Bapuk. Jadi aku tidak kesempian dan ada teman ngobrol ketika berpetualang. Dalam perjalanan aku melihat banyaknya kapal bajak laut yang kulewati. Dan ternyata kapal bajak laut yang sudah kuhancurkan sebelumnya bukanlah kapal bajak laut utama. Mereka hanyalah kroco-kroco yang disuruh oleh bosnya. Pantesan saja waktu itu desaku diserang oleh para bajak laut yang datang tiba-tiba. Setelah EO Fender mengarah ke bawah, aku berpamitan dengan Johnny Bapuk. Karena aku akan meninggalkannya untuk mencari Stronghold. Tidak ada Johnny Bapuk. Tunggu sini sebentar ya. Nanti aku bakalan jemput lagi. Bye-bye. Setelah berpamitan dengan Johnny Bapuk, aku langsung menyelam dan langsung menemukan Stronghold. Di dalamnya sudah ada Creeper yang menungguku. Namun tidak masalah karena ada air yang membantuku dan dia pun meledak. Tidak selesai berperjauh, aku menemukan sebuah perpustakaan. Dan aku langsung memeriksa peti-peti yang berada di sini. Di sini aku mendapatkan buku-buku yang sangat bagus. Laitu aku lanjutkan petualanganku lagi dan akhirnya aku menemukan pintu masuk menuju di N. Alah ini mengganggu saja. Oke, sudah ada satu EO Fender-nya. Untung saja bawa persediaan. Jadi tidak perlu repot lagi nyari-nyari. Oke, nice. Saatnya dipasang. Nah, kurang satu lagi. O-on memang. Oke, nyala. Sip. Buang-buangin dulu. Penuhan. Yoi, portalnya sudah aktif. Saatnya kita terjun ke dalam portalnya. Let's go! Aku sudah berada di DN. Dan hal yang pertama kali kulakukan adalah membuat jembatan untuk menyeberang. Dan untuk sampai di atas, aku melakukan penggalian. Dan di sini aku sedikit bungul. Dikarenakan aku kelupaan membawa bow dan juga arrow. Terpaksalah aku untuk menghancurkan kristalnya, kugunakan cara seperti ini. Namun jeleknya cara ini adalah ketika ditabrak naga, aku langsung jatuh ke bawah. Aduh! Aduh! Aku harus terkurung selamanya di sini. Setelah semua kristal hancur, aku pun langsung pergi ke bawah. Dan menunggu sampai naganya untuk turun seperti ini. Terlalu tinggal menunggu di bawahnya untuk memukul kepalanya. Setelah menunggu agak lama, akhirnya naganya turun lagi. Dan saatnya kita kurangi darahnya. Mamam! 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 Ya, terbang lagi. Saat menunggu naganya turun, tiba-tiba Enderman Lethoi datang menyerangku. Astaga! Kenapa Endermannya begini? Nampun jalannya kok aneh bener. Untung aja aku kuat. Eh, naga turun dong. Turun-turun terbang mulu. Sampai akhirnya naganya pun turun lagi. Dan aku pun mengakhiri hidupnya. Setelah itu, aku ambilin XP-XP yang berjatuhan. Lalu mengambil telur naga yang tidak berguna ini. Dan langsung pergi menuju portal. Aku sudah kembali ke Overworld. Dan tim SAR pun masih belum ada tanda-tanda kedatangannya. Dan ini sudah hari ke-98. Dan karena sudah malam hari, aku putuskan untuk tidur saja terlebih dahulu. Hari ke-99. Dan masih juga belum ada jemputan yang datang ke sini. Ini tim SAR kemana sih? Kok nggak jemput-jemput? Jangan-jangan. Mereka nggak peduli aku hilang. Karena sudah sangat stres nggak dijemput-jemput, akhirnya aku pergi berpetualang untuk mencari kapal bajak laut. Tidak seperti sebelumnya, aku meledakan kapal ini. Kali ini, aku akan merebut kapal ini untuk nantinya kugunakan untuk pergi pulang ke rumah. Ah! Berikan kapalmu! Serahkan kapalmu! Serahkan! Mati kalian semua! Tidak akan kubiarkan kalian hidup! Kalian sudah membuatku terdampar di pulau ini! Mana lagi? Mana lagi? Selesai di bagian atas, aku pun menuju bagian bawah. Tepat serahkan kapal kalian! Tidak ada yang boleh selamat di sini! Mana lagi? Oke, sini. Sini semuanya, aku bantai! Bantai semuanya pokoknya! Kalian sudah membuatku tidak nyaman berada di sini terus! Ini lagi creeper! Bahaya betul kalau menang di sini! Astaga! Please jangan kena bom! Oke, nggak ada TNT! Nice! Ah! Ngerusak aja itu creeper! Mana lagi? Aduh! Zombie! Bodoh amat! Lagi! Ada lagi ruang di bawah! Oh, di sini banyak zombie! Ada spawner! Aduh! Tuh! Ah! Kapal yang rusak! Kampret! Ah! Sialan! Kapal aja dibocorkan! Nggak bisa dipakai lagi! Ah! Ini gara-gara kalian! Ah! Ah! Kampret! Setelah kapal rusak dan tidak bisa digunakan Akhirnya aku meluting-luting saja Dan di sini aku mendapatkan Wolf Spawn Egg Wow, nice! Dapat Wolf Spawn Egg! Lumayan! Yeay! Akhirnya aku punya pendatang peliharaan Nah, sekarang namamu Margondah ya Oke, Margondah? Setelah selesai meluting kapal ini Aku mengajak Margondah dengan menggunakan kapalku Sini Margondah! Ayo masuk! Masuk Margondah! Oke, nice! Oke Margondah, saatnya kita pulang Dan ku bawa kamu ke pulauku Let's go! Sampai di pulau, aku langsung menamai Margondah Dengan menggunakan namtech Setelah itu, aku ke tempat Samsul dan Hasan Yang sedang berpacaran Dan ku berikan dia namtech Agar aku tidak ketuker yang mana yang Hasan Yang mana yang Samsul Oke deh Samsul, Hasan Lanjut ya Sorry ganggu Nah, karena hari sudah malam Aku pun langsung memutuskan untuk tidur saja Sampai laku di hari ke-100 Dan sampai detik ini pun Tidak ada tim penyelamat yang datang Untuk menolongku Sungguh perjalanan yang sangat melelahkan dan panjang Dari awal aku terdampar Hingga akhirnya berakhir seperti ini Walaupun tempat ini sudah cukup nyaman Tapi aku masih berharap Untuk dijemput oleh tim SAR Agar aku bisa kembali Dan bersama keluarga aku lagi Ya, semoga sajalah Terima kasih telah menonton!